Seorang nelayan asal desa Lagasa, kecematan Duruka, Kabupaten Buna, Mustafa, 31 tahun ditemukan tewas tenggelam di perairan Labuan, Kabupaten Buton Utara pada Sabtu pagi 24 Desember 2022. Korban tenggelam diduga terjatuh dari perahunya akibat cuaca buruk yang melanda perairan Selat Buton. Korban ditemukan dalam keadaan mengambang di lautan. Peristiwa bermula ketika korban bersama empat orang nelayan lainnya keluar pergi melaut untuk memancing ikan di perairan Labuan, Kabupaten Buton Utara. Keempat nelayan yang masing-masing menggunakan perahu kemudian memancing ikan seperti biasanya. Cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang datang tiba-tiba menyebabkan korban terjatuh dari perahunya. Kempat nelayan kemudian berusaha mencari korban namun hasilnya nihil sehingga melaporkan peristiwa itu ke warga. Mohd Taseb Wage, Koordinator Posar Muna mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban langsung evakuasi dan kemudian diserahkan kepada keluarga korban. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Penemuannya di sekitar tempat kejadian korban tergelam. Selanjutnya korban di evakuasi ke perlambuan dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Kontributor Tifat Menegak, Kompos TV Munang, Sulawesi Tenggara.